Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton CC rasional masuk kemarin udah ada yang jadi satu cuma yaitu karena kekencangan turunnya oper DC kencang sakit kekencangan yang sakit terutamanya mati jadi dadanya kecang cuma karena ini kencang jadi saya silang-silang ceweknya kemarin sebelumnya sama anak adiknya rampok kalau sekarang sama anaknya rampok yang sekarang diwate ada empat kemarin yang sempat kekencangan satu mati satu yang empat ini udah mulai jadi mungkin sekitar dua tiga bulan lagi udah bisa kalau anaknya juaraan baru saya rekomenin juga teman-teman untuk dijual atau berbagi anak rampoknya yang ini anak rampok ceknya pasti ini cewek waktu itu aku lupa yang cewek karena kalau yang cowok aku ingat kalau yang cewek kan banyak waktu itu jadi sebagian dibuat kebagian pada sakit nah ini ini sempat dulu waktu take over rampok ini dipegang koyut kiranya dulu cowok ternyata jadi cewek itu ketemu kebila ngarang itu Okah diffuse kita pakai anaknya exemplo eksekutor meneksi putar jadi eksekructor itu Mayor biasanya bug yang super getting cukup stabil tapi karena super tenceng dan dia pecat jadi aku jadi macemok mengguna alive kalau anak kamung sendiri juga nggak juara belum argued anak rampok yang baru mulai lomba di air 1 masih lomba di klaringan B cuma kemarin belum belum juara masih kalah tetap-tetap kalah membesar itu tinggal sedikit lagi itu umuran berapa anak rambutnya Rampas ke-2 Rampas ke-2 warna apa Paji? Belantong Megan. Oke Paji semoga apa yang diharapkan Paji anak rambut bisa mengasih keturunan di sini ya Paji? Oke amin amin semoga bisa jadi pacak selain jadi pacak jadi player yang juaraan gitu oke kalau kita pacakannya kita silang-silang ya ada jarang jadi ada player yang dari sini yang udah juaraan sama biasanya kita kalau butuh cewek mohonnya kenceng kita ambil cewek dari luar yang terjuaranya kita di sini ada darahan juga coba Paji menurut rambut Mbak Ajib ini kalau ini cewek emang enggak dijual karena ini rambut yang saya ini paling rasu paling enak anak rambut yang cewek bagus-bagus contohnya yang dibeli face face sama dibeli orang cikara gitu bagus-bagus nah ini bulunya bagus banget ini postur tubuhnya mirip rambut sekali pajaknya kalau ini sedikit pendek dari rambut tapi bulatnya sama bulatnya sama ya ini lebih kecewaan itu enggak terlalu besar bulunya kenyal banget bulet terus matanya asem semua karena jiri telarnya itu kebut-kebut bagus banget nah itu yang dikita saya yakin yakin bakal jadi pencetak burung-burung keceng ya ini karena saya dulu pernah punya burung buat dipacek yang mengubah hasilnya bagus-bagus bulunya seperti ini rapasan berapa Pak Cik ini baru jalan mau kedua ini masih empat lagi jadi apa sih kondisi nah ini kan rapop ditemuin darah eksekutor nah luar biasa pengennya ini juga pilihan Pak Cik yang simpen nah terus yang seterusannya ini Pak Cik yang jantai ini jadi jantannya waktu itu kalau nggak salah ini mati 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 cowoknya jadi jadi dua mati satu mati satu itu sudah umuran berapa kira-kira matinya tapi masih punya masih pihak terserang penyakit jadi nggak mudah untuk merawat merpati juga Pak Cik ya jadi dari istilahnya tetes besarin pun nggak gampang terserang penyakit itu setelah keluar dari ceweknya eh dari emaknya mulai belajar terbangkangan disitu rawak ini ternyata Pak Cik sangat mencurigakannya karena yang bisnis lain itu betina yang selamnya rambutnya apa kalau digelar begini itu kayak noto pagi ya noto rapi sekali ya hampir semua anak rambut emang bagus-bagus bukan yang disisai selamat menikmati